Tidak diberi hutang rokok, anak artis dangdu terkenal mengamuk dan menganiaya pemilik warung dengan senjata tajam. Bahkan isi warung dan gerbang rumah warga lainnya serta gerobak es dihancurkan pelaku di Jalan Usaha 18 Cawang, Jatinegara, Jakarta Timur. Peristiwa ini terjadi pada Kamis malam dan pada Jumat dini hari pelaku pun telah ditangkap di rumah kediamannya yang tak jauh dari lokasi penyerangan. Inilah kondisi warung yang berada di Jalan Usaha 18 Cawang, Jatinegara, Jakarta Timur Jumat dini hari pasca dihancurkan oleh Haidar, anak dari artis Elvi Sukaisi yang mengamuk tak diberi hutang. Bahkan pemilik warung nyaris terkena sabetan senjata tajam. Beruntung korban dapat menghindar pelaku yang kesal mengambil pecahan kaca warung untuk kembali menyerang korban, namun korban berhasil melarikan diri. Tangan pelaku pun mengalami luka akibat pecahan kaca. Tak sampai di situ pelaku pun juga melampiaskan kemarahannya dengan menghancurkan gerbang warga lainnya. Bahkan gerobak es yang berada di dekatnya turut menjadi sasaran. Terus tiba-tiba lapor itu yang disuruhnya, katanya nggak bisa. Yang pertama datang sini siapa, Pak? Pembantunya dia. Laporan ke Haidar. Jadi nggak bisa, katanya. Kenapa nggak bisa? Dua ngutang nggak bisa. Lalu dia masuk ke dalam. Ke sini bawa semurah langsung nyabut saya. Nyabut saya langsung ke meja saya. Nah, si semurah itu lepas, saya pegang, saya lemparin ke atas. Pada Jumat Dini Hari, pihak kepolisan dari Polda Metro Jaya langsung menangkap pelaku di rumahnya yang tak jauh dari lokasi kejadian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Jakarta, Rifai RTV.